Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas II Patimura Ambon mengeluarkan peringatan dini potensi kebakaran hutan dan lahan di Maluku. Dalam rilisnya menyebutkan, Maluku berpotensi terjadinya kebakaran di Kabupaten Buru, Buru Selatan, Seram Bagian Barat, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya. Hal ini berdasarkan indeks cuaca kebakaran tertanggal 20 Oktober 2023. BMKG menyebutkan, indeks sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan bersumber dari data pengamatan dan model perakiraan cuaca sebagai referensi untuk mitigasi kejadian kebakaran hutan dan lahan. Tingkat kemudahan penyebaran api jika terjadi kebakaran hutan karena meningkatnya secara eksponensial terhadap kecepatan angin. Tingkat potensi kemudahan terjadinya kebakaran ditinjau dari parameter cuaca pada bahan organik di lapisan menengah, permukaan tanah, dan bahan-bahan kayu ringan seperti ranting-ranting kecil semak belukar di permukaan tanah karenanya masyarakat Maluku diminta mewaspadai kebakaran lahan dan hutan di Maluku, apalagi Maluku masuk dalam musim kemarau. BMKG Stasiun Patimura Ambon masih terus mengupdate perkembangan potensi kebakaran di Maluku setiap hari. Pandiletahit dan Ridwan Makassar melaporkan.